Seperti Profesor KB Karena Profesor KB lebih pintar Dari semua caster yang ada disini Benar sekali Dia adalah master dari master Master dari master Master semua master Master KB namanya Dan kali ini dari VosSJ Jatuh kepada Hayabusa dan juga Jowhead Untuk dua pilihan hero terakhir mereka Ini menarik sekali Dari kedua tim sama-sama kuat Dari Alter Ego mereka Bisa dibilang early-nya cukup kuat ya Dengan adanya Link Adanya Xbox juga Parsia Parsia juga Jadi sebenarnya kalau Alter Ego mau bermain Lebih agresif juga Oke tapi dari VosSJ ya Sebenarnya early-nya juga bisa dibilang Lumayan menyakitkan ada Luoyi Ya kan Terus ada Jowhead juga Jadi ini timpang sih Ini bakal menjadi match yang lama gak ya Kira-kira menurut Kornet Kalau bisa agresif dan lebih percaya diri Harusnya bisa lebih cepat sih Alter Ego Ya semoga saja Karena kita akan langsung masuk aja Ini dia game yang pertama Last match untuk hari ini penentuan Siapa yang akan mendapatkan tiket Ke Grand Final Depos Depos bukan ke Grand Final ya Eh bukan Kenapa tiba-tiba ke Grand Final Dan aku lagi lepas jasaku Aku pasang lagi Wih keren asetnya bisa nunggu gitu ya Produser baik banget Cakep luar biasa Dan luar biasa Dan luar biasa bukan ke Grand Final bener kata ngocer Iya ke play off dulu dong Kan masih ada yang menunggu ya Tapi seperti Grand Final ini deg-degan banget Aku yakin kalian dirumah juga pada deg-degan In-game pause ya Deg-deg sir Di antara kedua tim sama-sama kuat pastinya Ini kayak apa ya Kalau misalnya lagi pertandingan offline ya Tiba-tiba-tiba pause kayak wah Rangi Kan biasanya Ya mari kita saksikan pertandingan game pertama Antara imposesi melawan Alter Ego Wuuu Alter Ego Terus pause Dan di pause Ya Ya Kangen ya Tapi Iya kangen ya Ya Terus pas udah mau mulai lagi baru langsung Alter Ego Alter Ego Kau si pohon Pake balon-balon itu Iya Sama ada ini Ada drum Ada drum ya Dung-dung-dung-dung Dung-dung-dung Aku kangen juga liat Hermici pegang bendera Terus maju berpapun Wah gitu Tapi Hermici udah gak ada Maksudnya udah gak ada di Alter Ego Astaga Hornet Salah ngomong gue Maksudnya udah keluar dari Alter Ego Masih ada orangnya Habis sampe cok Maksudnya masih ada Maaf ya Hermici Cuma udah keluar Hornet suka Gapapa onin udah tau aku Udah gini banget ya Udah gini banget Gijak-gitakin aku sama dia Oke Langsung saja kita masuk ke gamenya Karena sudah di unpause Ini dia Hornet langsung membuka just Karena dia Melihat ini kayaknya Bakal menjadi match panas ya Yes Ini match panas Baru 20 detik padahal Match panas banget Ini harus Benar-benar fokus Kita lihat Dari kedua tim Apalagi dari Alter Ego Yang sudah nge-clear minionnya Dengan cepat Itu pake Dari potato Satu Memakai Hayabusa Dengan emblem Jungle Plus 50 gold tambahan Hei Diambil ternyata sama GPL Dan Bertukar satu untuk satu Linknya juga Silly Boy Dapetin satu Little Wanderer SMA nya jadi mid laner ya Iya Oh iya Bukan jadi side lane Dan dikasih buff biru Wow Ini menarik Entah ya Aku juga tidak Wah berarti Mereka bagi buff loh Aku tidak pernah melihat Hayabusa pake emblem jungle Karena gak tau ya Lebih Kalo menurutku Kalo assassin kan ada 8% Moving speed tambahan Dan juga ada cooldown Iya Tapi kalo jungle Ya Apa mau biar farmingnya lebih Ya harusnya Tujuan itu sih Dia pengen dapetin 50 gold tadi itu Biar farmingnya banyak Lebih kaya cepet Oke Dan lu mulai merusuh kah Aeon kali ini mengarah ke arah atas Tapi soul Ada di deketnya Bisa dengan mudah Memback up juga Pokemon juga sudah mulai datang kali ini Dan Yes Kalo kita lihat Pokemon Langsung rotasi ya Sudah mulai ke atas Ada Silly Boy juga Tapi tidak ada energi dan tampaknya mungkin Dia akan mengincar ke arah gold buff ya Tapi ini bener-bener akan sedikit seru Sudah mulai rame Mhmm Dan diamankan retribution Aeon Aaaa Heeyy Dan langsung devia sword Dari Aeonnya tebal banget One more day devia sword Yang berhasil mendapatkan satu Dan langsung lompat ke arah belakang Satu untuk satu sayangnya disini Udilnya juga harus tumbang Didapatkan oleh soul Yang membagi jauh head Jauh head Dan sebenernya tadi Ketika Silly Boy untuk mundur ke arah belakang Dia ngeliat udah ada jauh headnya Jadi gak terlalu dipaksakan lebih baik Nunggu deal juga untuk revive terlebih dahulu Dan Pai nya kali ini Masih tarik ulur dengan petita di area bawah Mungkin agak sedikit sulit buat Pai Tapi lihat di area atas Silly Boy nya masih menjadi bully-bully dari soul Masih gak masalah buat Silly Boy Bakal coba tarik ulur aja Dan liat Yamiya udah mulai rotasi Karena backup dari linknya Asih ada di area mid kali ini Dan ada ikan yang ada di laut Dan Kornet pake jas dulu Gak apa-apa Asetnya masih bisa di pause Eh nyangkut-nyangkut Oke Sudah Terimakasih banyak Sama-sama Dan harap bersabar buat teman-teman yang lagi penonton di Nemo TV ya Harap bersabar Tahan emosi Jangan tahan nafas ya Maksudnya kita mau menciptakan turnamen yang nyaman lah ya buat playernya Bener banget Dan kita juga mengingatkan buat teman-teman Jangan lupa dukung terus Indonesia dengan hashtag Indopride Indopride Dan juga follow sosial media Untuk mobile legend di mpl.id.official Dan juga kalau di Facebooknya di MPL Indonesia Untuk mendapatkan informasi seputar dunia bermobile legendan Iya dan jangan lupa untuk follow Nemo ID-nya di MPL ID Bener banget Ya kita pasti mendukung Untuk teman-teman yang baru hadir Ingat di-share juga dikasih tau ke teman-teman Yang ada di semua platform Jangan lupa di-share Di-like juga Di-follow juga Nemo TV-nya semuanya Pokoknya kita kasih tau ke teman-teman Kalau ini adalah match yang seru pasti banget Karena ini adalah match penentuan siapa Antara tim Indonesia atau tim dari Singapura FSSG Atau Alter Ego Yang akan lolos ke babak playoff Seperti yang kita tau Di grup A Indonesia Onyx Esports sudah lolos dengan menang penuh Winstreet Winstreet Tiga poinnya Semoga ini juga winstreet juga ya Amin Semoga winstreet juga jadi kayak Onyx 6-0 juga 6 game menang Onyx tidak ada kalah satupun Semoga Alter Ego juga bisa sama ya Karena sejauh ini masih 4 game menang Alter Ego dan juga 4 game menang untuk si Evos SD yang ada O nya I-V-S I-V-S Bener Eh tapi aku penasaran ya Apa? Kalau nih seandainya amit-amit ternyata Evos yang playoff Iya Berarti dia bakal ketemu sama Evos ID dong? Belum dong Oh belum Geek Fam Geek Fam dulu ya Kan Evos ID dia menang Jadi dia di upper bracket Oh iya Yang kalahnya itu Geek Fam Malaysia Berarti di lower bracket ya Iya jadi Geek Fam Malaysia akan ketemu pemenang dari grup C C Kalau ini yang menang akan ketemu sama grup A Oh oke Otomatis itu akan ketemu sama Evos Yaudah kalau gitu Alter Ego aja biar yang ketemu sama Evos Malay Iya Bukan kalau Alter Ego menang ketemu sama Onyx Oh iya Onyx maksudnya Onyx iya Onyx Wih mantan Iya makanya mantan ketemu Nggak ada mantan Mantan aja Mantan aja Dan ini akan bikin Nitijin-Nitijin juga makin Nitijin Nitijin makin makin seru juga Karena kita menantikan-nantikan gitu loh Untuk perubahan roster dari kedua tim Dari Alter Ego Dari Onyx Dan ketika dipertemukan kembali Siapa yang lebih kuat diantara mereka Dan kita akan sama-sama masuk lagi Ke game yang pertama Dan kita masih berdoa Semoga Indonesia bisa memberikan yang terbaik Alter Ego siapa yang dapet Ternyata? Yamnya dapet point kill di bawah Eh di atas Di atas ya Dan selipunya tidak jadi terpik off Emang backup yang sangat ciamik dari Alter Ego kali ini Iya dan aku buka jas lagi Di arah bawah Wih Pai-nya Tato-nya Agak sedikit bernapun Digoce di stun Dan langsung dihilangkan oleh Pai Oh tadi Pai Jauh Masih hidup Pai Entah keberuntungan Entah hoki atau skillmu yang luar biasa Pai Masih bisa hidup dan selamat setitik banget Gila itu kalo kata Pai skill bos Sikil Eh tapi ternyata Ternyata masuk dari seorang kubra kali ini Tempest of Blade Tempest of Blade mulai dibuka kali ini Dan Leo Murphy-nya masih bisa bertahan Tapi Pokemon Oh my god Oh oh Agak sedikit miss tadi Sally Boy The Miracle Boy Dan udah harus hilang oleh seorang Pokemon Tapi dibakar Jam-nya dan bahkan dia didapatkan lagi Satu untuk satu core-nya sekarang Oleh Yam Yam pake X-Boat Iya itu Tadi terlalu jauh sih ya Jadi Mau tidak mau Tak bisa berbuat banyak Iya Vince Poise-nya juga tadi malah Karah yang salah Tidak apa-apa tidak Asal Asal ada penukaran ya Satu untung satu Santai santai Iya Dan Pai-nya juga masih tarik ulur di area bawah Clearing Minion terlebih dahulu Tapi hati-hati Disini sudah ada Louis Eyyy Mau kemana bang Potato Benar sekali Loh Masih Coach Shadow aja Hati-hati Leo Murphy Tidak ada Ultimate Tidak ada Fataling Tidak ada Wacat 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 Tidak ada RKO Tidak ada 619 Tidak ada Chalk Slam Semua pokoknya yang ada di SmackDown ya Kakak ada Lagi cooldown Baru ada sekarang Hahaha Iya Dan tapi lihat di atas Celiboy dan Yam-nya juga bakal bakal fokus terhadap objektif Soul-nya mulai datang tapi terlemen dari EVOS Perfect match Swipe kanan Kak Belom ada Fataling-nya terkena 2 Wacat 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 Sedang kali ini mulai mendapatkan Disan Oh my god tipis banget Pasif Oh Pasifnya Pasifnya masih bisa terkena Emang si Pai dia keberuntungannya lagi tinggi banget dia Wah adih Kalau dua kali ya Feng Shui-Feng Shui-nya lagi bagus Kalau udah dua kali bukan keberuntungan lagi itu Neb Skill ya? Sikil itu namanya Eh tapi Udil ketauan ternyata sama Aion Eh Yam-nya masih punya Viraga Armor Leo Murphy Syero Tartal sudah mulai muncul Eh 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 Harus berhati-hati ya guys sama Tentakel-tentakel cumi-cuminya yang dimiliki sama Leo Murphy Bener banget Tartal yang kedua Masih ada retribusi nasional Selly Boy Fokus dia dapetin dulu Tartal nya Adalah Sisa DT2 Malah dah Dan bahkan ada Nebiasor juga Didapatkan lagi Gesit banget ya Selly Boy Ya dimasih lagi double kill Dan mencoba untuk menghajar Pokemon yang masih terlalu tebal Dan memilih untuk balik lagi ke arah belakang Dia memilih untuk bermain objektif aja Ngedapetin Turet di Aramitka kali ini Masih ditemani oleh Udil Mencidil Pokemon boleh masuk oleh Polisarmon Tapi di stun Gak masalah buat Selly Boy Gak masalah buat Selly Boy Fokus aja ya Fokus aja ya Didiemin aja ya Kacangin yang slow aja Gue fokus sama Turet Tidak mau mencolek-colek Esmeraldanya Sorry bro Bukan Murim bro Tidak mau gue colek-colek Eh tidak boleh dekat-dekat Kita lagi PSBB PSBB bro Sorry bro gue fokus aja sama Turet lo bro Iya sampe mendapatkan 3 Turet kali ini Untuk Polisarmon Tyrant Revenge Miss Pai nya berani banget Apakah Feng Shui nya kali ini jalan lagi Atau skill nya Yang akan ditunjukkan oleh seorang Pai Tapi di arah atas Dan tampaknya 2 Di amari oleh seorang Yum Cepat kemaju lagi Pai nya 1 Melawan 3 Sekarang Inferno nya Ini sulit sih Ada Udil Udil Nice banget backup nya Rotasinya cepet banget Dari arah mid langsung ke arah bawah Hehehe Dispam lagi Eh Lili Udil Sekret-sekret kali ini Fokus mengarah ke objektif Diam-diam Ini bakal menyisakan inhibitor Turet aja Tapi kali ini Leo Murphy tidak Se-spam Spam stiker sebelumnya ya Berarti lagi fokus nih kayaknya Iya dia fokus Walaupun tidak ada stiker Udil Karena dia tidak mendukung Nge-vote Udil Ketika lagi Ini apa? All-star ya? Tahun 2019 Masalah lu memang harus dilupakan ya Gak apa-apa Hehehe Perbedaan network kali ini Fornet Perbedaan 6000 Di menit yang ketujuh Benar sekali Part 12 dipegang Penuh semua objektif Sama alter ego e-sport Ini yang kita mau lihat Inilah kekuatan Indonesia Meskipun cuma satu tim Yang berada di grup B Beuh Beuh Kaleng-kaleng guys Ya diincer JPL ya Swipe kanan Belum langsung di watch out Watch out Masih ada talent revenge juga Dan tampaknya Di cancel Diambil buff birunya Sama Dede Celliboy Yang paling tampan Di team alter ego e-sports Bener gak? Gak tau Gak tau Gak tau Kamu gimana sih cewek juga Aku kan bukan melihat cowoknya tampanannya Oh oke Kalau begitu panjang sekali Bagus sekali kata-kata kamu Tapi liat Watch out Yang terlalu cepat tampaknya Ya Celliboy sama Soblet Deviant Sword juga Oh my god Oh my god Lihat guritanya Yang sangat dapat imut Diperlambat lagi Tapi ternyata Satu untuk satu Celliboy nya Yang harus hilang Oleh seorang jauh hat Tapi gak apa-apa Ditukar kan sama Esme juga Iya Jadi masih core nya juga yang terambil dari team EVOS SG kali ini Kali reset Bener Bakal gak dikasih buff Eh dimainkan buff nya Boy Ini Vian deh Cenah Lihat Pai ini Feng Shui nya lagi bagus banget dia Bisa nge-push lo Tapi dia yang bawah Tapi dia yang bawah Tapi dia yang terlalu besar Tapi dia yang bawah Last Insanity didapatkan satu orang Potentonya Flicker Wuuu nice banget yangnya Masih bisa kabur Karena belakang dan turut Di atasnya juga dihancurkan oleh seorang Pai Feng Shui nya bagus banget cuy Gila nih orang Apa di Sionya Kayaknya dia taruh ini deh Aquarium ikan di rumah Aquarium ikan Aquarium ikan di rumah Gue gak ngerti Feng Shui-Feng Shui padahal Aku juga gak ngerti Cuma kalo aku baca ya suka ada Aquarium ikan aja Oh gitu ya Ikan-Ikan Lohan Oke Tampaknya dari Sally Boy Tidak ada buff biru Masih menunggu untuk Buff biru muncul di menit sepuluhan Kalo gak salah Bentar lagi Di menit sepuluh lah harusnya Dan Ini momen-momen krusial sih Bener Gimana memang Ketika inhibitor satu udah pecah Mau gak mau Dari tim lawannya Yang kehilangan inhibitor itu Mau gak mau Dipaksa jadi Map warnanya jadi lebih tinggi Iya bener banget Buff biru sudah mulai muncul Eh Eh Emortal pecah Emortal pecah Leo Murphy-nya diamankan oleh seorang Potentu Tidak ada Flicker kali ini Seorang Yam Ada Sally Boy juga Ada di arah atas Lihat satu melawan dua Sally Boy datang Heeyy Langsung menghajar dari Varshow Tapi masih ada Purify Bener banget Udilnya Yang tidak bisa berubah jadi Ferry Karena ada bola-bola lucu Dari kufranya Ini bahaya Kalau Alter Ego mengulangi kesalahannya Berkali-kali Ini bisa titik balik Untuk Epos ESG Enggak 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 Ini harus bersabar aja Kuncinya harus bersabar Dapatin Momen aja Hati-hati Tempah Soble Terkena dua Deviant Sword yang Tuan-tuan, 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 Leo Murphy Again and again Double kill Dapatkan oleh Sally Boy Minionnya di arah atas Sudah mulai nge-push sendirian Potato Harus pulang kali ini Dan Lord ini momen yang bener-bener Dimiliki sama Alter Ego Esports Plus Feng Shui dari Pai Bener sekali Feng Shui-nya bagus banget ya Oh my God Hari ini kayaknya lagi wangi banget si Pai ini Jari jemarinya Dan Lord sudah diamankan Oleh tim Alter Ego Esports Masih pun baru Lord pertama Tapi setidaknya Ini bisa buat Alter Ego Untuk nge-push lane lainnya Bisa banget Yang belum pecah ini Beternya ini bakalan Enak banget Barat dia ke atas Iya Dan kita lihat Dari Pai-nya masih menunggu juga Ini bener-bener harus sabar Kalau Ifos SG Mau menahan Lord yang pertama Karena ini masih tipis Seharusnya masih bisa Untuk di-defense bagi mereka Ya paling mereka akan kehilangan ini Better turret Iya makanya aku bilang Tinggal split pusat ya sebenarnya Badan Oke Lordnya masih cukup jauh sih Tapi Oke Alter Ego harus berhati-hati Udah sakit banget gak tuh Defense dari Sally Boy The Miracle Boy kali ini Mulai dibuka Feedback dari seorang Udil Mengusir pergerakan dari teman-teman FOS SG Mulai masuk sedikit demi sedikit Perlahan demi teman-teman Lihat Leo Murphy Mulai datang Eh belum connect ternyata Gak ada combo dengan flicker Tidak ada Minion lagi Yamnya terbakar Masih ada immortality Minion di arah bawah juga sudah mulai masuk pelan-pelan Tapi Lordnya akan dihajar oleh Pokemon Dan di bawah Pai Yang tampaknya akan nge-split lagi Dengan menggunakan tamusnya Sudah mulai federation strike lagi dari serangkot Dan mengusir teman-teman disana Leo Murphy Wacat 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 Masih ada JPL-nya Oh Masih ada Sally Boy Tepang sama Blade belum dikeluarkan Atau pakai sekarat Sally Boy Ini yang mencoba untuk deviasu Tapi lihat ada air busa juga dibalaskan lagi Dan linknya juga harus tumbang Turetnya Leo Murphy Cetak 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 Not bad Kata dari Leo Murphy Dan dapetin Semua inhibitor tarretnya Dan bahkan menumbangkan tiga Meskipun ya memang Kita juga harus kehilangan Sally Boy gitu Tapi Eh diambil Yam Gak apa-apa Yam Gak apa-apa Yam Gak ada yang lihat Gak ada yang lihat Ya tenang-tenang Ini kalau kita lihat reply-nya ya Sebenarnya bagus banget lihat Leo Murphy Langsung fatal link-nya Meskipun memang JPL tadi pakai purify ya Bener Purify sama JPL Tapi Sally Boy-nya memang terlalu dive juga Dan Dia gak ada Ini ya Dia gak ada escape ability juga Bener-bener Dia lagi cooldown untuk Tempest of Blade-nya Menuju ke arah Blade of Despair Dari Sally Boy Wow Not bad kali ini Coba untuk Dapetin blue buff-nya terlebih dahulu Untuk bisa teamfight Tapi kayaknya ada teamfight disana Udila diserang Oh 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 Kombo-nya Oh my god Kombo-nya Baik dikejar lagi Ayo Ini ada tampaknya ada Tidak ada Rage Tapi tidak akan bisa bertahan Tersisa Pokemon sendirian Oh my god Satu untuk lawan lima Dispar stikernya Oh oh Sally Boy sudah mulai masuk Dan tampaknya game pertama Lihat di spam stiker Rekor-rekor juga Pokemon apa yang akan kamu lakukan Diajar Dan ada Federal Strike 300 juta dari sona kudil Dan yes Ini dia game yang pertama Alter Eagle Luar biasa Amazing banget sih Memang Eleo Murphy ini Terima kasih